Hai wes aku enggak oke di namun staknya sampai berasab tapi enggak mau hidup Hai ah dia memuternya arah mengkunci sepatnya setelah dipompa minyaknya keluar Assalamualaikum rupa lagi dengan Bang Abeng mana yang kali ini Bang Abeng akan menayangkan katanya mobil abang kita ini tidak mau hidup susah hidupnya di gas pun tidak mau hidup apa kendalanya Bang coba dijelaskan bahwa kendala awalnya kada-kada masuk angin terus Bang selama kemudian enggak saya sudah coba akan kita pereksa sebelum kita tukar ini spamnya akan kita teliti terlebih dahulu Apakah masih bisa kita setel Apakah memang harus kalibrasi komnya angkat kepalanya Bang coba dan kita coba di start dulu Bang Wah dinamo casnya eh dinamo statnya sampai berasab bro tapi enggak mau hidup juga besok aku yang agak oke dinamo statnya sampai berasab bro tapi enggak mau hidup akan kita colok dari belakang ya kita akan mencolok dari belakang kita buka dan akan kita coba apakah mau hidup apa tidak coba setabang mobil ini sudah tidak mau langsam sahabat-sahabat tapi setelah kita colok dari belakang mobil ini masih mau hidup biasanya apabila terjadi seperti ini dia pomnya sudah memang menyala sudah dan biasanya itu dikenakan karena peluniar pomnya sudah tidak bagus lagi tapi disini kita akan mencoba untuk menyetelnya apakah masih mau apa tidak akan kita start sekali lagi untuk kita coba coba katakan kakm 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 selamat menikmati dan mobil tidak mau lagi langsung langsung mati kita akan mencobanya untuk menyetelnya terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati kita akan menyetel kotak koreknya akan kita setel terlebih dahulu sobat baru kita akan menyetel kemudian kita akan menyetel otomat turbonya karena disini dia agak kurang pas kita akan setel seperti ini nanti akan kita coba setelah kita setel seperti ini disini tadi minyaknya pun kurang besar sehingga dia menyebabkan agak susah untuk hidup dan juga kita akan menyetel daripada gak penurnya ya sobat kita akan membukanya dan kita akan menyetelnya disini juga setelan daripada gak penurnya terlalu rendah ya sobat kita akan untuk menaikkannya dua dua putaran seperti ini ya sobat dia memuternya arah mengkunci sobat ya seperti ini kita memuternya arah mengkunci sobat dan kita akan kembali untuk menutup governornya bang abeng hari ini agak kurang enak badan ngomongnya gak semangat sobat disini injus pumpnya juga bisa dikatakan sudah parah ya sobat ya biasanya setahu kita kalau dibuat ini galon fungsinya untuk air radiator tapi sekarang galon minyaknya sudah dipindah ke atas diimpus diimpus tentunya bisa dikatakan ponnya mau minta apa namanya itu service service ya tapi kita akan mencobanya dulu untuk menyetelnya masih mau apa tidak karena yang punya pun katanya krisis gini sobat krisis pengaruh juga katanya covid untuk masalah jual beli sawit sahabat-sahabat yang khususnya bagi sopir apabila mengalami masuk angin ya apabila mengalami masuk angin kadang-kadang kanter ini akan sulit untuk hidup jadi kalau kita masuk angin yang buang angin dari sini ya sobat ini sudah dilem besi ini ada dua satu di luar sebelah depan yang satu di dalam nah seperti ini ya nah ini ya sobat ya ini nampak tangan saya ini dia sobat ini akan kita longgari kalau kita mau buang angin khususnya mobil kanter ataupun jenis mobil turbo karena dia tidak sama dengan model ragasa ataupun cumplung kalau kanter dina dia serupa sobat seperti ini coba ini nampak minyaknya dipompa keluar dia dia akan berangin seperti ini setelah dipompa minyaknya keluar nak 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 eh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih